oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat panggil ternak dimanapun sahabat berada semoga diberikan kelancaran riski diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan ada pun bagi sahabat-sahabat yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan dan yang masih diberikan yang masih dalam kesulitan ekonomi semoga ekonominya segera mendait membaik ya dan bagi sahabat-sahabat yang mempunyai masalah dengan perkambingan semoga segera diberikan solusinya oke kali ini bang J akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana solusi bagi kambing yang tidak bunting-bunting dan bagi adan kambing yang pernah keguguran bagaimana solusinya apakah masih bisa dilanjutkan dirawat atau dicoba lagi agar bisa bunting lagi atau bagaimana solusinya ya oke ikuti video ini terus ya jadi kita langsung saja bang J menjawab pertanyaan bagi sahabat-sahabat yang apa namanya jadi kalau sahabat-sahabat ada kambing yang sulit bunting ya sebenarnya sudah banyak tips sih ada beberapa cara yang sudah bang J sampaikan tentang bagaimana caranya agar kambing bisa cepat bunting itu sudah di video-video bang J sebelumnya sudah banyak penjelasan itu nah kalau sudah dicoba semua cara sudah dicoba dan biasanya caranya itu diberikan pakan yang banyak mengandung nutrisi atau ditaruh satu kandang dengan pencantan itu sebenarnya solusi tapi kalau semua itu sudah dicoba nah daripada ya sahabat-sahabat pusing memikirkan satu ekor kambing yang sudah tidak bunting-bunting padahal sudah berbagai macam cara sudah dilakukan tapi kalau tidak bunting-bunting saran dari bang J atau solusi dari bang J mending kambingnya itu ditukarkan saja kawan ya atau dijual kalau nanti bisa dibeli kambing yang lain kenapa kok begitu karena daripada nanti kita buang-buang waktu hanya ngurusi satu kambing saja yang ternyata produktivitasnya kurang bagus itu saran dari bang J nah untuk apa namanya kambing yang pernah keguguran gimana karena ada juga yang bertanya kepada bang J ada kambingnya yang keguguran apakah bagus dijadikan tetap dijadikan indukan bagaimana nah kalau ada kambingnya seperti itu yang pernah keguguran dilihat dari kegugurannya kawan ya nah kalau kegugurannya itu memang karena ada faktor penyebab mungkin karena kesalahan pemberian pakan atau mungkin karena jatuh atau karena diseruduk kambing yang lain itu berarti kegugurnya karena ada faktor sebab nah itu biasanya nanti kalau dirawat lagi artinya tetap dicoba lagi untuk sekali sekali lagi dicoba itu kemungkinan itu akan bisa berhasil ya tetapi kalau ternyata sahabat semua pernah ada indukan indukan kambing yang ternyata setelah setelah dikawinkan dan bunting itu tiba-tiba keguguran tiba-tiba keguguran kambingnya tanpa ada sebab nah itu sepertinya menurut Bang J itu ciri-ciri kambing yang tidak baik kawan ya kalau seperti itu kenapa karena tanpa sebab tiba-tiba keguguran nah itu bisa jadi kambingnya itu dia ada masalah dengan kandungan atau kalau istilahnya orang itu kemungkinan kambingnya itu dia punya lemah kandungan katanya kandungannya lemah sehingga kalau seperti itu sebaiknya ini menurut Bang J dia sama ditukarkan saja dengan kambing yang lain karena takutnya nanti sampai sudah nunggu-nunggu lama ingin menunggu kambingnya lahir ternyata keguguran lagi ya jadi kalau penyebabnya itu tanpa ada sebab tiba-tiba keguguran sebaiknya kambing itu ditukar saja kawan ya karena bisa ada potensi nanti selanjutnya bisa akan keguguran lagi oke ini dulu dari Bang J semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh